Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadi Mbak Karim mengajak seluruh insal pendidikan untuk menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menemukan solusi serta inovasi-inovasi Menurutnya pandemi COVID-19 merupakan momentum untuk semua pihak menata ulang pendidikan Nadi menekankan fokus pendidikan adalah murid dan guru Keduanya merupakan investasi yang paling berharga terutama untuk investasi di bidang sumber daya manusia Lebih jauh Nadi mengatakan pandemi telah memberikan hikmah yang agar masyarakat siap menghadapi krisis lainnya Untuk sektor pendidikan, pandemi ini menunjukkan bahwa nilai utama dari proses pembelajaran adalah interaksi sosial Ia menyebut hal tersebut sulit tergantikan termasuk oleh teknologi Tapi perlu disadari juga bahwa teknologi telah mengubah cara hidup dan harus dioptimalkan untuk pembelajaran terutama memaksimalkan kemampuan mengajar guru Nadi memaparkan kemendikbud ikut menghadirkan berbagai kebijakan dan program diantaranya program guru belajar untuk semua jenis pendidikan Program ini diranjang untuk membantu sepanjang mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi pandemi Demi menghasilkan inovasi belajar, mengajar yang memudahkan Tidak hanya bagi murid, tapi juga orang tua murid Kepemimpinan para guru pada masa sulit ini Kesanggupan para guru untuk tetap menyiapkan masa depan bagi murid-muridnya Bahkan murid-murid yang termasuk pada kelompok yang rentan Patut kita berikan penghargaan yang setinggi-tingginya Terima kasih saya yang tak terhingga bagi ibu dan bapak guru Yang telah mengharbankan waktu, tenaga, bahkan bagian dari hidupnya sendiri Demi para murid Ibu dan bapak yang saya muliakan Sekarang kita perlu berpikir jauh Melompat dari masa pandemi Pandemi ini telah memberikan hikmah yang begitu berharga Sehingga ketika nanti ada tantangan besar lagi Kita sudah jauh lebih siap menghadapi krisis Terima kasih telah menonton!